Oke, kita akan lihat bagaimana pergerakan satu pembalap yang hadir dari Tanah Melayu. Satu menit terakhir. Bagaimana? Baik. Persiapan Rizky Rido. Pemianat dan Dany Keder. Ayo lode. Ayo lode. Yee, yee. Ravi Rizani, Rizky Rido, Sandi, PE. Wisam Julian, Adi Keder, dan juga. Tidak banyak diurutan kelima ada siapa di sana. Apakah Aji Jihan Nur Salam? Kemudian pergerakan Rizky Rido yang kali ini masih berada di urutan yang kedua. Mencoba untuk menahan laju dari Sandi PEI dan juga Hisam Julian. Dan tentunya Ropi Rizaldi yang kali ini berada di urutan yang pertama. Kemudian pergerakan Rizky Rido. Kemudian pergerakan Rizky Rido. Kemudian kembali mendapatkan tekanan dari dua pembalap dan terjadi pergeseran posisi kembali. Sekarang saudara sekalian masih di perjalanan metik 3 for all. Ropi Rizal di Purwakarta saat ini masih berada di posisi yang pertama. Kemudian Rizky Rido berada di urutan kedua. Akankah Hisam Julian? Mampu menggeser keberadaan Rizky Rido dari urutan kedua. Dan kemudian Ghani Keder. Ghani Keder saat di TI. Dan akbar Ryo Adi. Nampak di sana Rizlan Fahdang dan juga Ryo Merwicaksono. Tersangkutan pada pembatas titungan terakhir. Nampak pergerakan pembalap yang berada di satu atap antara Ropi Rizky Rido. Montiana, Kalimantan Barat. Kali ini berada di posisi satu dan dua. Hisam Julian yang hadir dari kota Angin Majaleka. Akan siap menghembuskan angin segar. Berada di urutan yang ketiga. Dhani Keder, Mohamad Akbar, Ryo Adi Sandi, PI. Kemudian Adli Mohamad Taufik, Asep Pedun Pradana, Emrangah, Ryo Merwicaksono. Masih pada perjalanan Matic 3 for All. Sedara-sedara sekalian. Kali ini Emrangah. Kemudian Ari Oktan. Ritman Fauzan, Luki Lutan. Belaji. Begian kecepatan yang cukup baik. Masih menempatkan Roby Rizaldi berada di posisi yang pertama. Sedara-sedara sekalian. Roby Rizaldi. Kemudian Rizki Ridupon, Biana, Kalimantan Barat. Kita akan lihat bagaimana pergerakan Dayak Boy. Yang saat ini terus mengawal Roby Rizaldi. Akankah ketahanan angin dan fisik juga konsentrasi dari. Pembalap yang saat ini berangkat di barisan depan. Mohamad Akbar. Mohamad Akbar kali ini kembali memberikan tekanan. Hissam Julian. Akankah Hissam Julian kembali tergeser? Dan berada di urutan yang kemat Hissam Julian. Sedara-sedara sekalian. Roby Rizaldi. Kemudian Rizki Ridupon. Di sana ada Mohamad Akbar 198 Burwakarta. Kemudian Hissam Julian. Yang kembali mendapatkan tekanan dari Rio Adi 137. 137 Rio Adi. Dan Adli Mohamad Taufik apa yang terjadi? Kenapa Adli Mohamad Taufik kembali terjatuh di sana? Sedara-sedara sekalian. Tujuh putaran terakhir. Di tujuh putaran terakhir akan ke Roby Rizaldi. Masih terus bertahan di posisi yang pertama. Dan apa yang terjadi dengan Kuda Pacu? Tujuh putaran terakhir akan kembali terakhir. Tujuh putaran terakhir akan kembali terakhir. Dan kemudian Roby Rizaldi. Roby Rizaldi. Roby Rizaldi. Roby Rizaldi. Roby Rizaldi. Rizki Ridupon. Dan juga Rio Adi. M Akbar. Di sisa 6 putaran. 6 putaran terakhir. Apakah di sisa 6 putaran terakhir akan ada perubahan posisi kembali. Rionur Wicaksono di sana kembali terjatuh. Dampak terlepas roda belakang dari Rionur Wicaksono. Yes. Getaran tinggi dari Matic Primorol. Getaran yang cukup tinggi. Pembuatan roda belakang dari Rionur Wicaksono. Harus kembali terlepas. Dan saat ini Muhammad Akbar. Muhammad Akbar. Keluar dari pikungan pertama kurang sempurna. Dan kali ini dengan leluasa. Rizki Ridup. Rizki Ridup. Dan juga Roby Rizaldi. Dua pembalap yang saat ini berada di satu atap. Berada di posisi satu dan dua. Saudara-saudara sekalian. Sangat disayangkan pertarungan. Kali ini harus kehilangan jawara-jawara Primorol. Seperti Rio Adi dan juga M Akbar. Mereka merupakan pembalap diangga. Biasa menghiasi barisan-barisan ke depan. Saat ini. Dhani Keder Sandi PI. Kemudian aset pendutra dana. Apakah Muhammad Akbar akan kembali melaju pada kecepatan. Yang saat ini dirinya berada di posisi yang keenam. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Bergerakan di sisa. Sisa empat putaran berakhir. Masih menempatkan Roby Rizaldi. Berada di posisi yang pertama. Kemudian di urutan kedua anda bisa perhatikan. Rizki Rido. Sekali ini. Masih melaju dengan baik ya. Roby Rizaldi. Dan. Apa yang terjadi? Rizki Rido. Pembalap asal. Pontianak Kalimantan Barat. Harus menghentikan perjalanannya. Dapatnya. Ada satu masalah. Yang saat ini. Dialami. Oleh pembalap asal Pontianak Rizki Rido. Di sisa tiga putaran terakhir. Dirinya. Harus kehilangan. Posisi terbaik. Kali ini. Danny Keder berada di urutan yang kedua. Saudara-saudara. Roby Rizaldi. Kali ini. Berada di posisi yang kedua. Dan kemudian. Danny Keder yang berada di urutan kedua. Dan kemudian. Asep Medud Pradana. Di urutan yang ketiga. Sementara. Ridwan Faujat berada di urutan keempat. Aji Jihan berada di urutan yang kelima. Sementara. Ari Oktan. Dan. Lagi-lagi mengalami masalah. Pada kuda pacunya. Apa yang terjadi dengan Ari Oktan. Dunia da. Kali ini. Pergerakan. Enam pembalap. Enam pembalap tersisa. Roby Rizaldi pasti Roby Rizaldi dan kemudian Dhani Keder Asep Bedun Perdana kita akan lihat kemudian ada Ritman Baujan dan juga ada Aji Jihad dimana Matic Free For All hanya menyisakan 6 pembalap saja pembalap menyisakan 6 pembalap yang bertarung kali ini apakah Roby Rizaldi yang saat ini hanya menyisakan beberapa tikungan lagi kita akan sambut jawara Free For All Matic Free For All Mixed Rider Roby Rizaldi kemudian Dhani Keder Asep Bedun Perdana dan kemudian Ritman Paujan Ritman Paujan diurutan yang keempat Aji Jihad diurutan yang kelima kemudian 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 oke motornya langsung dibawa ke sebentar jangan dulu menyeberan sehingga diurutan ya mogok masal ya bukan mogok makan mogok masal Rio Adi Sati DI ini motor yang saya jagokan dana tidak dapat untuk melanjutkan pertarungan Sampai Jagger Flag dikibarkan Trio Adi Rays motor kerangkat BBS Harus kembali menelan Bilfahit Santi BI juga sempat Bertarung di barisan tepat Bersama Manis Manja Resinit Dan tentunya Kita akan Belanjut pada perjalanan Bapak Final selanjutnya